Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur Kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmatnya Sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dengan selamat Tanpa halangan sesuatu apapun Semua itu karena kasih sayang Allah Berupa nikmat dan rahmat yang kita terima setiap saat Kita dapat bertemu dengan sehat walafiat Itulah kenikmatan yang terbesar yang kita terima Mari kita syukuri dengan membaca khamda bersama Alhamdulillah bin Alamin Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW Nabi yang kita rindukan syafaatun uzman-nya ketika Di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi tentang ilmu yang insya Allah Bermanfaat bagi kita bersama Apakah itu? Yaitu keajaiban sedekah Buah kesabaran dan sedekah menyantuni orang gila Ia jadi kaya raya Kisah nyata yang unik Tapi nyata Ada seorang Yang pulang dari pondok Berumah tangga Dan ketika Istrinya meninggal Ia sangat bersedih Kemudian Tak lama kemudian Ia terkena penyakit Gila Penyakit ini Kambuh Hilang Kambuh Terus menerus Terutama ketika ia teringat Kebaikan dan kesalahan istrinya Yang telah tiada Maka ia pun menjadi tertekan jiwanya Ketika Kumat Ia Hanya membutuhkan tidur selama tiga hari sekali Makan tidak teratur Ngomong tidak teratur Dan bahkan Sikapnya semakin tidak teratur Keluarga sudah berusaha untuk membawa ke Rumah sakit jiwa Setelah disana Ia pun sembuh Bahkan ketika Sudah sembuh itu Ia pun pernah Ditanya oleh Profesor dan doktor Serta Para medis yang lain Ia pun merasa senang Karena memang ia pandai bergurau Dan berkelakar yang lucu-lucu Bahkan ia sering diminta Untuk menjadi Tausia Kepada profesor Doktor Dokter dan tenaga medis yang lain Itu kisah nyata Namun Keluarganya lama-kelamaan menjadi Sangat tidak kuat untuk menahan Beban pembiayaan yang semakin besar itu Begitu sembuh Ia teringat kepada Saat meninggalnya Juru itu kepada Anak-anak pang yang biasa Mangkal di pinggir jalan Maka Teralah Si anak-anak pang ini Memang dia tidak ingin sembuh Sehingga kondisi fisiknya Semakin menurun Maka timbullah Ia seorang Yang ingin Membantunya Siapakah mereka Ia Seorang santri Bersama dengan istri Dan keluarganya Bertekat untuk Membantunya Menyantuninya Ia suka minta yang aneh Buatkan aku Kopi susu Maka dibuatkanlah Kopi susu Tetapi dia minumnya Nanti sore Kalau dibuatkan pagi Itu membutuhkan Kesabaran yang luar biasa Misalnya Ia butuh makan Aku lapar Maka dibuatkan Makanan Ketika makanan itu Sedihana Maka ia Habiskan Makanan itu Tetapi ketika Makanan itu Enak Dan lezat Maka ia Ingat Anaknya Lalu ia tidak makan Dan diberikan kepada Anaknya Sungguh aneh Dan unik Dia juga pernah Ngamuk-ngamuk Yang luar biasa Dan pernah Dibukuli orang Karena memang Cara Bicaranya Sikapnya Tidak benar Maka Tidak menghilangkan Bahwa ternyata Sedekah Menyantuni Dan buah Kesabaran ini Ada hikmahnya Tadinya Tadinya Ia hanya Seorang Penjual Dan Konter HP Biasa Sekarang Ia menjadi Kaya Raya Punya Mobil Karyawan Banyak Bisa membuka Usaha Di Berbagai tempat Tidak lain Kalau kita Telusuri Dengan Cara Agama Maka akan Ketemulah disini Yaitu Janji Allah Itu tidak akan Pernah Yang namanya Ingkar janji Inna Gala Tuh Liful Mi'at Sesungguhnya Engkau Tidak akan Pernah Meningkari Janji Begitu Pula Dengan Janji Allah Yang ada Pada Al-Quran Surat Saba Ayat 39 Yang bunyinya Demikian A'udhu Billahi Minash Syaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Al-Fatihim Al-Fatihim Yang artinya Katakanlah Sesungguhnya Tuhanku Melapangkan Rizki Bagi Siapa Saja Yang Dikehendakinya Diantara Hamba Hambanya Dan Menyempitkan Bagi Siapa Yang Dikehendakinya Kehendakinya Dan Barang Apa Saja Yang Kamu Nafkahkan Atau Yang Kamu Sedekahkan Atau Yang Kamu Berikan Maka Allah Akan Menggantinya Dan Dialah Memberi Rizki Yang Sebaik Baiknya Al-Quran Surat Sabah Ayat 39 Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Ini ada Hikmah Yang Bisa Kita Petik Untuk Kita Ambil Pelajaran Dari Situ Apabila Ada Kesalahan Kami Mohon Maaf Karena Kami Orang Yang Fakir Akan Ilmu Ada Benarnya Itu Semua Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Akhir Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai